Intro Horas, Salam Reformanda Masihaholongan Firman Tuhan, Rabu, 10 Februari 2021 Yesaya 2 ayat 5 Hai kaum keturunan Yaakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan Bagaimana jika seandainya kita berjalan di jalan yang gelap gulita? Tentu saja kita tidak tahu mana jalan yang menuju tujuan, sehingga kita akan tersesat Jalan yang sedang kita pijak pun tidak akan kelihatan, sehingga kaki kita bisa masuk dalam lubang atau tersandung oleh bebatuan, lalu kita terjatuh Di samping itu, orang yang berjalan di dalam gelap cenderung akan merasa ketakutan Apalagi pada zaman sekarang ini lebih sering terjadi aksi begal di jalan yang gelap Daripada di jalanan terang Kegelapan itu amat menyeramkan Oleh karena semua itu, kita lebih menginginkan jalan yang terang supaya kita dapat berjalan dengan baik menuju tujuan Dalam hal ini, Nabi Yesaya berbicara tentang gambaran di mana bangsa Israel digambarkan seperti orang yang berjalan di jalan yang gelap atau kegelapan Namun Tuhan tidak membiarkan umat Israel itu untuk tetap berjalan di jalan kegelapan itu Itulah sebabnya Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya Barang yang bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya telah terang bersinar Yesaya 9 ayat 1 Yang dimaksud dengan jalan di sini ialah cara hidup Di mana cara hidup orang Israel tidak lagi sesuai dengan iman kepada Tuhan Di mana mereka sudah menyembah kepada berhala Atau mereka telah menggabungkan iman kepada Tuhan dan kepercayaan kepada kekuatan dunia ini Atau sinkritisme Mereka melakukan penindasan terhadap orang-orang miskin Janda-janda, yatim piatu, suap, membelokan hukum, dan lain-lain Di dalam situasi kehidupan seperti itulah Nabi Yesaya berkata Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan Itu berarti bahwa Tuhan mengajak umat Israel Dan kita saat ini untuk meninggalkan segala yang jahat Dan hidup di dalam iman yang murni kepada Tuhan Serta hidup sesuai dengan firmanya Yesus adalah terang Karena itu marilah kita berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Di mana ia telah berkata Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Yohanes 8 ayat 12 Dan Yesus sendirilah jalan terang itu Sehingga ia berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Yohanes 14 ayat 6 Maka orang yang berjalan di dalam terang itulah Yang mereka berjalan mengikuti Yesus sebagai terang Berjalan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus Berarti percaya dan melakukan ajarannya Yaitu kasih Renungan pribadi buat kita hari ini Ketika terang hadir Maka kegelapan akan pergi dan menghindar Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Anugrah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Menyertai kita sekarang Sampai selama-lamanya Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Tetap semangat Tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan Selamat menikmati